Halo Sobat Sip, banyak orang yang mengeluh dan bertanya kepada saya di kolom komentar tentang keinginan mereka untuk memiliki sebuah bisnis tapi tidak punya modal. Saya pribadi juga mengalami problem yang sama saat awal saya merintis bisnis saya yang pertama kali. Tetapi karena tekat yang kuat dan besarnya impian saya, saya mengawali bisnis dengan cara part time, dengan modal tabungan, dan mengumpulkan gaji yang saya peroleh. Saat bisnis semakin bertumbuh dan berkembang, modal yang dibutuhkan ternyata juga semakin besar, sehingga diperlukan alternatif sumber permodalan. Di video ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai cara untuk mendapatkan modal usaha agar bisnis Anda bisa bertumbuh, berkembang, dan menjadi sukses. Banyak orang ingin memiliki sebuah bisnis, tapi mereka bingung bagaimana langkah awal untuk memulai sebuah bisnis. Sebagian dari mereka memiliki ide, tapi terbentur dengan modal yang dimiliki. Modal menjadi pertimbangan utama mereka dalam menjalankan bisnis. Sehingga banyak calon pengusaha yang terpaksa harus mundur dari impiannya untuk membangun dan mengembangkan bisnis karena keterbatasan modal. Bahkan cukup banyak bisnis yang bahkan sudah berjalan, terpaksa harus berhenti karena keterbatasan dana untuk pengembangannya. Hal ini disebabkan karena mayoritas orang berpikir bahwa kesuksesan sebuah bisnis ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki untuk membangun bisnis tersebut. Padahal sebenarnya banyak bisnis besar dimulai dari modal kecil, bahkan tanpa modal saat awal merintis. Contohnya, Kentucky Fried Chicken, Microsoft, Apple, Whatsapp, Hero Supermarket, Cat Avian, dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Para founder perusahaan tersebut, walaupun tidak memiliki modal yang besar, mereka punya ide, tekat yang kuat, integritas, dan antusiasi yang besar untuk memujudkan impian mereka. Pada awalnya, mereka menggunakan uang tabungan mereka untuk memulai bisnis dan memulai bisnis dari rumah mereka. Sebagian dari mereka memulai bisnis secara part-time dan mengumpulkan modal dari gaji yang mereka peroleh dan setelah bisnisnya bertumbuh, mereka menekuni bisnisnya secara full-time. Para founder berani berbagi ide dan impian mereka kepada teman, saudara, keluarga, bahkan investor untuk mencari modal usaha. Terkadang, hal tersebut mengalami benturan. Bahkan mereka juga banyak ditertawakan atau dilemehkan oleh banyak orang. Tetapi para founder tidak pernah menyerah. Mereka terus berupaya dan berbagi ide kepada banyak orang. Sehingga, bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha dan memiliki keterbatasan modal, Anda jangan takut dan kehilangan impian Anda. Anda harus tetap antusias karena kesuksesan bisnis bukan hanya tergantung dari modal finansial saja. Tuhan sudah memberikan kepada kita dua modal agar kita bisa sukses. Yaitu diri Anda sendiri dan waktu. Untuk lebih jelasnya tentang hal ini, Anda bisa lihat video saya berjudul Dua Aset Berharga Untuk Sukses dan Kaya. Bermodalkan ide bisnis yang Anda miliki dan antusiasma Anda, Anda bisa mencari sumber permodalan agar bisnis Anda bisa berkembang dan sukses. Sumber permodalan ada dua jenis. Yang pertama adalah pinjaman tanpa jaminan. Dan yang kedua adalah pinjaman dengan agunan atau jaminan aset. Biasanya, calon pengusaha cenderung memilih pinjaman tanpa jaminan untuk memulai bisnisnya. Karena mereka pada umumnya belum memiliki aset sebagai jaminan. Saat pertama kali merintis, biasanya calon pengusaha memilih pinjaman tanpa jaminan untuk memulai bisnisnya. Karena mereka belum memiliki aset sebagai jaminan. Tapi saat mereka bisnisnya sudah berkembang dan mulai aset, mereka bisa meminjam kepada lembaga keuangan dengan jaminan asetnya agar mendapatkan bunga yang lebih rendah. Ada beberapa jenis pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman tanpa jaminan yang pertama adalah tabungan dan aset Anda pribadi. Mungkin Anda bertanya, Mengapa tabungan pribadi dan aset pribadi dianggap sebagai pinjaman tanpa jaminan? Tabungan pribadi yang Anda gunakan sebagai modal awal bisnis dianggap sebagai pinjaman tanpa jaminan agar Anda mempunyai tanggung jawab personal bagi diri Anda dan keluarga Anda dan memiliki kewajiban untuk Anda kembalikan. Tabungan pribadi adalah pinjaman tanpa jaminan yang paling sering digunakan saat menintis sebuah bisnis yang tidak membutuhkan modal besar. Pastikan tabungan pribadi yang Anda gunakan bukan dari post-saving atau dana darurat. Jika bisnis Anda membutuhkan modal yang lebih besar dan Anda yakin dengan potensi bisnis Anda, Anda bisa menjual atau menggadekan aset Anda sebagai modal bisnis Anda. Walaupun modal itu berasal dari aset atau tabungan pribadi bukan dari orang lain atau pemberi pinjaman, Anda harus menggunakannya secara bijaksana dan penuh perencanaan. Karena Anda pasti ingin uang tabungan dan aset yang Anda miliki kembali lagi kan. Pinjaman tanpa jaminan yang kedua adalah pinjaman dari keluarga atau kerapa dekat. Saat tabungan pribadi Anda tidak cukup untuk modal usaha, Anda bisa mencari pinjaman dari pihak keluarga atau kerapa dekat. Bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, suami atau istri, Anda bisa meminjam dari mereka terlebih dahulu. Anda juga bisa meminjam kepada orang tua atau mertua Anda. Atau Anda juga bisa meminjam kepada kakak atau adik Anda yang punya uang lebih. Ketika memilih opsi ini, Anda harus jujur pada keluarga serta kerabat Anda tentang bisnis Anda dan berikan pada mereka data, rencana bisnis, serta kebutuhan modal usaha yang detail. Walaupun opsi ini tidak disugai oleh banyak orang, khususnya karena potensi merusak hubungan keluarga, Anda tidak perlu khawatir untuk memilihnya. Karena selama Anda jujur dan terbuka serta memiliki data, keluarga dan kerabat dekat Anda pasti akan siap untuk membantu Anda sebisa mereka. Sebagai bentuk intikat baik, Anda bisa memberi kontrak yang merincikan kewajiban serta hak masing-masing pihak pada saat Anda meminjam kepada mereka. Di samping pinjaman tanpa jaminan pada tabungan atau aset pribadi Anda, serta pinjaman dari pihak keluarga, Anda juga bisa mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan. Saat ini banyak lembaga keuangan yang menawarkan kredit kepada nasabahnya. Calon pengusaha bisa mendapatkan suntikan dana dari program pinjaman tanpa jaminan dengan persatuan pinjaman yang mudah dan proses yang cepat daripada kredit beragunan atau dengan jaminan. Tetapi biasanya memiliki kewajiban bunga pinjaman yang lebih tinggi. Di samping itu, calon pengusaha juga bisa mendapatkan pelafon pinjaman yang cukup besar dan tenor waktu yang cukup lama sebagai modal bisnisnya. Perkembangan teknologi keuangan atau financial technology membuat pilihan metode pinjaman ini semakin banyak ditemukan. Dari pinjaman tanpa jaminan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, kita bisa mendapatkan sumber pendanaan yang ketiga yaitu pinjaman online. Aplikasi financial technology yang saat ini populer adalah pinjaman online. Banyak sekali pilihan aplikasi yang tersedia di internet. Tapi Anda harus memilih penyelenggara layanan pinjaman online yang terpercaya dan aman serta di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Pinjaman online bisa berasal dari institusi perbankan, ataupun non-perbankan secara langsung kepada nasabah. Ada beberapa aplikasi yang menyediakan limit sampai dengan 15 juta dengan tenor kurang di satu tahun dan suku bunga kurang lebih sekitar 0,1% perharinya. Perseratan pendaftarannya tidak rumit, cukup memasukkan KTP, slip gaji, dan foto selfie KTP. Ada juga pinjaman online dari beberapa aplikasi fintech yang menggunakan platform peer-to-peer lending, yaitu platform yang mempertemukan antara kreditur dan debitur secara online untuk melakukan transaksi kredit. Anda bebas mengajukan jumlah platform, suku bunga, dan tenor pinjaman sesuai kebutuhan modal awal bisnis Anda. Cara kerjanya pun mudah, cukup memasukkan jumlah dana yang dibutuhkan dalam platform tersebut. kemudian jika ada investor yang melakukan pendanaan ke akun peer-to-peer Anda, maka pengembalian dananya juga dilakukan melalui aplikasi peer-to-peer tersebut. Sehingga Anda tidak perlu khawatir jika dananya hilang atau tercecer. Pinjaman online merupakan sebuah kemudahan, tetapi memiliki kewajiban membayar utang plus bunga yang cukup tinggi. Sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan pastikan keuntungan Anda mencapai minimal 3-5 kali dari presentase bunga yang harus Anda bayar. Dan jadilah debitor yang bertanggung jawab dengan membayar bunga tepat waktu agar tidak terkena bunga berbunga. Pinjaman tanpa jaminan yang keempat adalah program Payletter e-commerce. Jika Anda memiliki toko di salah satu website e-commerce atau ada beberapa modal usaha yang bisa dibeli secara online, Anda bisa memilih pembayaran dengan program Payletter. Perusahaan e-commerce menyediakan program Payletter untuk merchant atau penjual bekerja sama dengan beberapa penyelenggara layanan pinjaman online. Cara kerja perusahaan e-commerce dalam menerima pengajuan pinjaman online cukup mudah. Mereka memiliki database informasi mengenai merchant yang terdaftar. Ketika ada orang mengajukan pinjaman, informasi pengajuan pinjaman akan menjadi data transaksi yang diteruskan ke penyelenggara layanan pinjaman online. Peminjam cukup menunggu permintaan kredit disetujui dan bisa bertransaksi di platform e-commerce menggunakan dana Payletter tersebut. Pinjaman tanpa jaminan kelima adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah merupakan metode pengumpulan dana yang melibatkan kerjasama sejumlah orang, biasanya melalui platform online untuk mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu dengan memberikan sumbangan keuangan. Ini memungkinkan penggalangan dana dari banyak individu atau kelompok untuk mencapai taget tertentu. Crowdfunding dapat digunakan dalam berbagai konteks termasuk proyek kreatif, amal, bisnis, atau pengembangan produk. Ada banyak orang yang terlibat dalam model pengumulan crowdfunding yang disebut sebagai pendukung atau penyumbang. Setiap penyumbang memberikan sumbangan kecil atau besar sesuai dengan kemampuannya. Sebagian besar crowdfunding dilakukan melalui platform online yang menyediakan wadah untuk mempromosikan proyek dan menerima sumbangan. Ada tiga jenis crowdfunding. Jenis yang pertama adalah crowdfunding reward-based. Di crowdfunding jenis ini, pendukung menerima imbalan non-finansial seperti produk atau pengakuan sebagai imbalan atas sumbangan mereka. Jenis yang kedua adalah crowdfunding equity-based. Dalam hal ini, pendukung mendapatkan saham atau kepemilikan ekuitas dalam bisnis sebagai imbalan atas sumbangan mereka. Dan jenis ketiga adalah crowdfunding debt-based. Dalam hal ini, pendukung memberikan pinjaman kepada penerima dana dan menerima pembayaran kembali dengan bunga. Crowdfunding saat ini menjadi salah satu alternatif populer untuk mendapatkan dana, terutama untuk proyek-proyek yang mungkin sulit mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan yang tradisional seperti proyek kreatif, film, dan musik, produk inovatif, dan bisnis startup. Pinjaman tanpa jamin yang ke-6 adalah kartu kredit. Kartu kredit adalah merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan kartu kredit yang dapat digunakan pemegang kartu kredit untuk melakukan transaksi pembelian atau pembayaran layanan tanpa harus membayar secara langsung dengan uang tunai baik secara fisik di toko ataupun secara online. Setiap kartu kredit memiliki batas kredit tertentu yaitu jumlah maksimal yang dapat digunakan oleh pemegang kartu untuk melakukan pembelian. Batas ini ditetapkan berdasarkan evaluasi kredit pemegang kartu oleh penyelenggara kartu kredit. Pemegang kartu kredit dapat memilih untuk membayar saldo penuh setiap bulan atau membayar dalam bentuk cicilan. Tetapi jika saldo tidak dibayar secara penuh maka pemegang kartu akan dikenakan biaya bunga pada sisa saldo. Selain itu ada juga biaya-biaya seperti biaya tahunan biaya keterlambatan pembayaran dan biaya-biaya yang lain yang dapat diterapkan di kartu kredit. Kartu kredit bisa menjadi sumber pendanaan yang berguna jika digunakan dengan bijak tetapi memiliki biaya bunga yang cukup tinggi. Pinjaman tanpa modal yang ketujuh adalah kredit tanpa agunan. Ada beberapa bank yang menyediakan program kredit tanpa agunan atau KTA yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mendapatkan modal pada awal usahanya. Setiap bank memiliki kebijakan suku bunga, plafon, dan tenor KTA yang berbeda-beda. Walaupun prosesnya tergalung mudah dan cepat sebelum memberikan pinjaman bank seringkali melakukan wawancara dan BI checking terlebih dahulu kepada calon pengusaha. Untuk mengetahui skor kredit nasabah dan memastikan tidak ada riwayat tunggaan atau kredit macet dari pinjaman yang sebelumnya. Suku bunga kredit tanpa agunan seringkali lebih tinggi daripada kredit modal kerja yang menggunakan agunan aset karena memiliki resiko yang lebih tinggi. Pinjaman tanpa modal jaminan yang ke-8 yaitu dengan mengikuti kompetisi bisnis. Dalam hal ini Anda bisa mencari dan mengikuti kompetisi bisnis lokal atau internasional yang menawarkan hadiah dalam bentuk modal untuk pengembangan bisnis. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendapatkan dukungan finansial, pelatihan, dan sumber daya lain untuk mengembangkan usaha mereka. Peserta program akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendanaan untuk bisnis mereka dengan mengikuti pelatihan dan mentoring dari para ahli serta membangun jaringan bisnis yang berharga. Di samping itu mengikuti kompetisi bisnis ini juga dapat meningkatkan branding dan memperluas jangkauan pemasaran yang lebih besar di pasar. Salah satu kisah sukses daripada pengusaha yang berhasil melalui cara mengikuti kompetisi bisnis di awal adalah Bapak Raffi. Sebelum saat ini Bapak Raffi berkembang pesat dan bahkan bisa melakukan IPO atau go public di perusahaan efek Indonesia. Di samping pinjaman tanpa jaminan ada juga sumber permodalan yang menggunakan jaminan aset atau disebut dengan pinjaman dengan akunan. Ada beberapa jenis pinjaman dengan akunan. Yang pertama adalah Kredit Usaha Rakyat atau disingkat KUR. Adalah merupakan program kredit pemerintah untuk memajukan perekonomian yang diberikan pada orang yang memiliki usaha yang bergerak di bidang industri, kehutanan, pertanian, serta perikanan dan pelautan. Kredit Usaha Rakyat disalurkan melalui beberapa bank negara seperti BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Kredit Usaha Rakyat menyediakan platform kredit sampai dengan 500 juta dengan tenor maksimal sampai 6 tahun. Bunga Kredit Usaha Rakyat cukup rendah yakni sekitar 0,58% per bulan atau sekitar 7% per tahun. Syarat untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat perorangan yang pertama adalah usia usaha aktif minimal 6 bulan, memiliki KTP, KK, dan Surat Ijin Usaha, serta pemilik usaha tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif berupa KPR, KKB, dan Kartu Kredit. Proses persetujuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat cukup ketat karena Kredit Usaha Rakyat sangat diminati banyak pengusaha. Sebelum menyentuhi pengajuan Kredit Usaha Rakyat, pihak bank akan memeriksa kelayaan prospek dan potensi bisnis serta kemampuan pengembalian modal dari calon pengusaha. Pinjaman agunan kedua yaitu pinjaman melalui Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Lembaga Keuangan ini bekerja berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Untuk mendapatkan kredit, calon pengusaha harus menjadi anggota KSP karena dana Koperasi hanya digunakan terbatas untuk keperluan anggota yang terdaftar di dalamnya. Biasanya untuk menjadi anggota Koperasi tidak sulit. Cukup dengan membayar iuran simpanan untuk pengumpulan dana Koperasi dan mengajukan pinjaman. Jumlah pinjaman tenor dan suku bunga bervariasi tergantung kebijakan Koperasi masing-masing. Suku bunga Koperasi Simpan Pinjam seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga di bank. Kredit dengan agunan yang ketiga adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah merupakan jenis pinjaman jangka pendek dari bank yang diberikan kepada suatu bisnis untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembayaran gaji, pembelian inventaris, pembayaran utang dagang, dan kebutuhan operasional yang lain. Kredit modal kerja biasanya digunakan untuk mengolah likuiditas dan memastikan kelancaran operasional perusahaan. Kredit modal kerja dijamin oleh aset perusahaan di mana tingkat suku bunga bervariasi tergantung dari lembaga pemberi pinjaman, profil resiko perusahaan, dan kondisi makroekonomi. Penggunaan kredit modal kerja yang bijak akan membuat perusahaan dapat menjaga likuiditas dan bisa beroperasi dengan lancar. Pinjaman yang keempat adalah medium term notes atau disingkat MTN dan obligasi yang merupakan surat utang atau instrumen keuangan dengan jangka waktu menengah dan panjang. Biasanya berkisar antara 5 sampai dengan 10 tahun. Meskipun bisa lebih pendek atau lebih panjang tergantung daripada kesepakatan. MTN dan obligasi dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka menengah dan panjang. MTN memiliki jangka waktu menengah sedangkan obligasi memiliki jangka waktu yang panjang. Ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk memilih jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penggunaan dana MTN dan obligasi seringkali untuk membiayai proyek-proyek investasi, restrukturisasi utang, atau memenuhi kebutuhan pendanaan yang lain. Pinjaman dengan agunan yang kelima adalah repo atau repurchase agreement, yaitu transaksi keuangan di mana seorang pihak menjual aset ke pihak lain dengan janji untuk membeli kembali aset tersebut pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Repo seringkali digunakan pada dunia keuangan, terutama di pasar uang, sebagai cara untuk meminjam dan meminjamkan uang dengan menggunakan aset sebagai jaminan. Pemilih aset atau peminjam menjual aset dengan janji untuk membelinya kembali di kemudian hari. Sedangkan pemberi pinjaman membeli aset dan memiliki hak untuk menjual kembali kepada pihak pemilih aset di kemudian hari. Repo biasanya menibatkan aset keuangan seperti saham perusahaan atau obligasi sebagai jaminan untuk pinjaman. Disamping sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman tanpa jaminan dan pinjaman dengan agunan aset, ada juga sumber pendanaan lain yang menggunakan pertukaran saham atau kepemilikan ekuitas dalam sebuah bisnis. Ada dua jenis sumber pendanaan dengan cara seperti ini. Yang pertama dinamakan modal ventura. Modal ventura adalah bentuk pendanaan yang diberikan oleh investor profesional atau perusahaan modal ventura kepada bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Para investor yang disebut ventura kapitalis menyuntikkan dana ke dalam perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang signifikan di masa yang akan datang. Ventura kapitalis memiliki keahlian dan pengalaman untuk membantu bisnis untuk bisa berkembang. Model ventura biasanya melibatkan pertukaran saham atau kepemilikan ekuitas dalam bisnis atau bisa juga menggunakan instrumen keuangan yang lain. Ventura kapitalis berfokus pada peningkatan lay bisnis dengan cara melihat pertumbuhan bisnis yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Ventura kapitalis bisa saja keluar besar dari investasi mereka saat bisnis atau perusahaan tersebut melakukan go public atau melakukan penawaran umum perdana atau IPO di bursa efek. Tetapi jika Ventura kapitalis melihat bisnis tersebut bagus mereka bisa saja tetap mempertahankan kepemilikan di perusahaan tersebut walaupun perusahaan tersebut melakukan go public. Ada banyak perusahaan startup yang sukses dengan penggalangan sumber dana melalui modal Ventura seperti Facebook, Google, Microsoft, Apple, Gotoh, dan lain-lain. Selain memberikan dana, investor Ventura juga memberikan bimbingan dan dukungan strategis kepada manajemen bisnis. Mereka seringkali menjadi bagian dari Dewan Direksi atau memiliki keterlubitan langsung dalam pengambilan keputusan strategis. Sebelum melakukan investasi dana, investor Ventura akan melakukan due diligence yaitu suatu proses penelidikan dan pemeriksaan mendalam dengan melakukan analisa menyeluruh terhadap aspek keuangan, hukum, operasional, dan yang lain untuk memastikan bisnis tersebut memiliki potensi dan manajemen yang kompeten. Modal Ventura sering menjadi opsi pendanaan untuk bisnis yang baru atau startup yang belum mencapai tingkat profitabilitas atau memiliki keuntungan. Dengan mendapatkan model Ventura, bisnis dapat mengakses sumber daya finansial dan pengetahuan yang dapat membantu mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sumber pendanaan kedua yang menggunakan pertukaran saham atau kepemilikan ekuitas dalam sebuah bisnis yaitu dengan cara melakukan IPO. IPO atau Initial Public Offering atau dikenal juga dengan Co-Public adalah proses di mana sebuah perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kali. IPO merupakan sebuah langkah besar dalam perkembangan perusahaan karena sebelum IPO seringkali saham hanya dimiliki oleh pendiri, investor awal atau karyawan perusahaan saja. Saat IPO perusahaan menjual saham yang sudah ada atau menerbakan saham baru untuk dijual kepada masyarakat agar bisa mendapatkan dana tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan operasional atau melakukan ekspansi bisnis. Setelah IPO saham perusahaan akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk lebih jelasnya tentang IPO Anda bisa melihat video saya berjudul mengungkap fakta menarik tentang saham GoPublic atau IPO. Saya harap video ini bisa menjawab pertanyaan dan keresahan Anda untuk mencari sumber pendanaan bagi bisnis yang ingin Anda rintis. Saran saya agar Anda bisa mendapatkan sumber dana Anda bisa mempersiapkan presentasi tentang ide bisnis Anda dan melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat beberapa video saya tentang bisnis seperti 7 langkah sukses membangun bisnis mulai dari nol. 5 pilar tak terbantahkan untuk sukses membangun bisnis. Cara mengubah usaha menjadi bisnis yang sukses. Personal branding ilmu dasar agar bisnis sukses. Cara membangun bisnis sampingan mulai dari nol. 9 penyebab orang gagal saat menjalankan bisnis. Dan saat Anda sudah menerima dana kelola dana tersebut secara bijak dan hanya digunakan untuk keperluan bisnis. Jangan digunakan untuk keperluan konsumtif. Lebih jelasnya lihat video saya berjudul 7 solusi keuangan agar bisnismu sukses. Usahakan untuk bisa membayar bunga dan pokok secara tepat waktu untuk menjaga kredit rating Anda dan terutama nama baik Anda. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adhikario sampai jumpa di puncak kemakmuran. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.